Dari pembawa podcast ya tuh yang ada cewek masa lalunya itu mengaku punya anak dari dia Uuuuh kayaknya dunia artis lagi pada heboh ini Ya kan lagi pada cari sensasi atau gimana sih Hola netizen yang tercinta Denny Sumargo membuat surat terbuka untuk Fernie Hasan Yang sebelumnya menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya Fernie Hasan sangat yakin bahwa putrinya merupakan anak dari Denny Sumargo Namun Denny Sumargo membantahnya hingga berisaran untuk tes DNA Sebenarnya tes DNA itu sudah pernah mereka lakukan pada tahun 2013 Dan hasilnya menunjukkan kalau anak tersebut bukan darah daging Denny Sumargo Namun tampaknya Fernie Hasan tidak puas hingga ia menantang Densu untuk tes DNA ulang beberapa waktu lalu Menanggapi tantangan itu Denny Sumargo mengaku mau melakukannya lagi Dan kali ini ingin disorot oleh publik langsung Ternyata 4 tahun lalu mereka hampir melakukan tes DNA kedua dengan sponsor dari Hotman Paris Tetapi gagal karena disebut hanya bercandaan semata Karena nyakini Denny Sumargo menerima tantangan Fernie Hasan Denny Sumargo ingin publik mengawal kasus tes DNA ini Agar Fernie Hasan tidak dapat mangkir dari ucapannya sendiri Selamat pagi Saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Fernie Hasan Saya sudah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA dua kali Saya oke dan saya tunggu Karena 4 tahun lalu saya kan sudah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris Mau di sponsorin Pak Hotman tuh Cuma katanya bercanda doang Pak Hotman nya saya nonton di videonya itu Jadi saya langsung turun tangan sendiri Ayo kita tes DNA dua kali Saya tunggu jawabannya ya Biar publik yang awal untuk masalah ini Supaya lu gak bisa lagi lari kiri kanan sekarang Lu pinter-pinteran lu itu gak bisa Dan tolong di tag ke IG nya Karena gue gak bisa ngetag IG nya Mau dia bilang gue gak block gue apalah itu Gue gak bisa ngetag IG nya Oke tunggu jawabannya ya Satukan 24 jam Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Gue jadi tau kenapa waktu tes DNA pertama kali itu Bang Denny Sumargo minta tes DNA nya itu di rumah sakit pilihannya dia Jadi kesimpulannya yang gue dapet Kalau Bang Denny ini emang dari awal udah ragu kalau itu anaknya dia Makanya dia minta tes DNA di rumah sakit pilihannya dia Supaya aman dan gak didramatisir sama tuh cewek Dan tuh cewek kayaknya panas ngeliat Bang Denny bahagia sama bininya Makanya dia nyenggol-nyenggol mulu Lagian kok mesti diinget-inget deh siapa aja selain Bang Denny Mungkin bukan Bang Denny kan bapaknya Atau bisa di DST tes DNA lelaki-lelaki itu Supaya gak nuduh Bang Denny terus Dunia artis lagi gak baik-baik aja Lagi pada cari sensasi semua ya Karena cari sensasi di sosial media ini lebih cepat terkenalnya daripada prestasi gitu loh Contohnya ya kan tuh ada yang nikah sesama jenis Yang udah ketahuan laki-laki Tapi ngakunya itu perempuan punya rahim dan segalanya Ya kan Nikah dipestain dan pada akhirnya sensasinya keluar Lakinya kabur ya kan Belum lagi ada artis yang pro kontra dengan anaknya Yang anaknya itu durhaka banget ya kan Belum lagi ada artis ya Yang jadi pelakor ya Dari keluarga Sultan Andara ya Nah habis tuh Belum lagi yang istri yang tersakitin ya tuh Istri yang tersakitin diundang ke podcast ABCD ya kan Bersedih-sedih ria Ya udah buka abcd rupanya Gegara tabrakan balik lagi dengan pasangannya Dan sekarang tebar-tebar Pesona Tebar keromantisannya itu di sosial media Dengan sensasi yang Gimana gitu ya kan tuh Belum lagi Yang dari pembawa podcast ya tuh Yang ada cewek masa lalunya itu Mengaku punya anak dari dia Kayaknya dunia artis lagi pada heboh ini Ya kan Lagi pada cari sensasi atau Gimana sih Penasaran juga gitu loh Kok kayaknya lucu-lucu banget gitu loh Barusan saya lihat Ada seorang wanita Mantan DJ katanya Dia mensomasi Siapa? Denny Sumargo ya Dan dia katanya Harus tes DNA Tapi hasilnya negatif Terus sekarang Minta dites DNA lagi di Singapura katanya Jadi kamu tidak percaya Dengan balar dokter di Indonesia Gitu maksudnya Udah dibilangin negatif Terus ternyata Masih juga kepengen Itu sih bukan namanya tes Juga bukan mau Mempermalukan keluarganya Denny Sumargo Ingat mbak Denny Sumargo itu Sekarang udah punya istri Udah punya keluarga Mbak ngapain Sekarang Ngomongnya tuh sekarang gitu loh Mau numpang tenar Kalo caranya kayak begini Kasian anak mbak Yang sudah mental anak ini Saya gak mikirin kamu loh Nah berarti Banyak laki-laki Yang sudah Dengan anda Gitu loh Please dong Jangan Sorry saya bilang ya Jangan sampai tebal muka gitu loh Untuk mempublis masalah ini Dan lagian juga Ngapain juga sih Bang Hotman ngomongin Dan ngurusin masalah kayak begini Kayak Kayak gak ada kasus Yang lebih berbobot Gitu loh bang Ya Tuhan Sekelas Bang Hotman Paris Gitu loh Ngurusin kayak beginian Apa karena ini adalah Denny Sumargo Yang kira-kira banyak duitnya Gitu maksudnya Yang terkenal Bang Hotman udah gak mesti deh Yang kayak begini-beginian Bang Hotman Apalagi rendahkan siapapun ya Tapi dengan profesi Dengan Dengan dia punya anak Ternyata dites Bukan anaknya dia Ini kesehatan mental anak Yang saya pikirkan Bukan mental perempuan ini Gitu loh Kasian dong Mau bagaimanapun juga Aduh Kok bisa hamil gitu Dengan siapa Ternyata di ini Aduh ampun Saya gak ngerti Gak malu tuh mbak Kayak begitu Tolong dong Secara psikologis nih Orang yang Istilahnya Mempublish hal Seperti ini Mau numpang tenar Kedua Mau mempermalukan diri sendiri Mempermalukan keluarga anda Mempermalukan juga keluarga Dari pihak laki-laki Ini yang terpenting Adalah mental Si anak ini Bapak gue siapa ya Kalian bisa gak sih Memikirkan psikologis anak Bagaimana kalau anak ini dibully di sekolahnya Dengan pernyataan anda Gitu loh Yang memperpanjang Gitu loh Hei Jejak digital itu sulit dihapus loh Ingat itu Sampai dewasa nanti Si anak akan terngiang-ngiang Apa yang disampaikan oleh ibu Berpikir gak sampai kesana Tolong dong Demi kesehatan mental Apalagi ini dipublish Apalagi ini udah konsumsi publik Dan sudah ditonton oleh jutaan orang Janganlah kalian lantang membicarakan masalah seperti ini Yang tidak bermoral Tau gak sih Tolonglah Kita saling menghargai semua profesi Saya menghargai profesinya Anda sebagai DJ Sebagai profesinya Bang Hotman juga Denny Sumargo pula Dan hormatilah saya sebagai kesehatan mental Yang benar-benar saya tidak setuju tentang Masalah ini Merugikan mental anak ini Bukan masalah Ya pengakuan atau tidak Bilang aja sih secara langsung Gue minta duit dari lo Udah selesai Finish Tapi jangan dipublish Ya Denny Sumargo Pasti kasih duit kamu Kalau kamu baik-baik Ngomongnya Ya Salam Lita Gading Dan pertama Satu lagi Untuk Denny Sumargo juga saya tidak membela dia Apapun kelakuannya dia Masa lalunya Setiap orang punya masa lalu Tapi Ini pelajaran untuk kita semua Para lelaki Atau perempuan Janganlah murahan Ya Keperawanan itu Khusus hanya untuk Laki-laki pujaan kamu Untuk yang dikawini Itu aja Salam Dita Gading Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya